Halo teman-teman, nah ini adalah produk rumah tangga ya kita review kali ini sunlight jeruk nipis 100 nah ini kemasannya, ada bagian tempat menggantungnya kemudian ada nilainya harganya 5.000 rupiah harga jual yang disarankan ya ya mungkin nanti harganya mungkin naik atau berapa plus minusnya kemudian disini ada tulisannya gunting disini baru formulasi lebih cepat, teknologi cepat bilas disini jargonnya yang dipakai oleh sunlight adalah review kali ini jeruk nipis 100 ya cairan pencuci viring nah ada logo halal ya dari MUI berarti ini produknya halal dan apabila diaplikasikan pada viring viring tidak masalah karena halal nah kita lihat di bagian belakangnya sunlight jeruk nipis 100 teknologi cepat bilas kemudian kita lihat disini kita jam sedikit ya sunlight jeruk nipis 100 baru lebih efektif dan lebih cepat jadi maksudnya ini berdasarkan hasil uji laboratorium dibandingkan dengan sabun pencuci piring merek sejenis dari sunlight ya yang pernah berada berkat teknologi cepat bilas ya kan yang baru dan unik jadi mampu menghilangkan lemak dengan kekuatan 100 jeruk nipis di tiap kemasannya jadi secara aktif mengangkat dan menghilangkan lemak membandel dan juga membersihkan dengan cepat dan berkat teknologi baru cepat bilas jadi disini penting sekali ya jargonnya 100 jeruk nipis jadi teman-teman bisa bayangkan 1 jeruk nipis saja sudah mampu mengangkat lemak ya apalagi ini teknologinya 100 jeruk nipis dan ini sifatnya sebenarnya larutannya konsentrat ya jadi teman-teman bisa mengencirkannya sesuai keperluan lalu disini kita lihat dulu cara pemakaian larutkan 1 sendok teh sunlight cair ke dalam mangkok berisi setengah gelas air jadi kan konsentrat nih anggap pengencerannya ini 10 kali ya 10 kali sampai dengan 15 kali pengenceran nah kemudian yang kedua masukkan spon dalam larutan sunlight tersebut remas-remas sampai berbusa jadi berbusa ya kemudian yang ketiga gunakan untuk mencuci peralatan makan dan masak tuntaskan dengan memilas sampai bersih dengan air untuk hasil terbaik ya teteskan 2-3 daya sandek langsung pada spon yang sudah dibasahi ini bisa juga seperti ini bila lemaknya lebih banyak ya dan mungkin masakannya kebetulan dari daging sapi atau dari yang berminyak-minyak kemudian untuk mencuci buah dan sayur nah ini cara yang nomor 4 tuangkan setengah sendok teh pada wadah berisi 1 liter air cuci buah dan sayur kemudian bilas dengan air bersih jadi disini 1 liter setengah sendok mungkin pengencerannya bisa sampai dengan 50 kali ya 50 kali karena setengah sendok tambah 1 liter ya nah jadi bisa untuk mencuci buah dan sayur terutama sayur-sayuran yang resikonya terkena paparan pesticida buah-buahan juga yang terpapar pesticida dan buah-buahan mungkin yang mana ada beberapa terkena apa namanya kotoran ya ya mungkin bisa juga membuang bagian lapisan lilin ya dari misalnya buah anggur, apel nah pastinya disini dengan mencuci ada rasa aman dalam mengkonsumsi buah karena buah itu sebenarnya boleh saja dibuang atau dikupas kulitnya terutama seperti apa namanya buah-buahan yang pasti harus dikupas itu adalah misalnya mangga tapi untuk anggur dan apel itu sebenarnya malah baling bagus dan ideal malah memakan dengan kulitnya karena di kulitnya itulah yang kandungan vitamin atau gisinya lumayan banyak ya nah kemudian teman-teman disini kita lihat cara isi ulang ini kan isi ulang ini bisa dimasukkan ke dalam botol yang sudah kita beli sebelumnya dalam kemasan botol jadi buka tutup botol sunlake anda buka kemasan dengan mengguning sepanjang garis terputus terputus tadi kan yang kita baca tadi tuangkan perlahan isi kemasan ke dalam botol sunlake kosong tadi tutup kembali siap digunakan nah disini agar kualitas produk tetap maksimal gunakan paling lambat 24 jam setelah tanggal produksi paling lambat 24 jam 24 bulan ini sorry ya 24 bulan jadi 2 tahun ya jadi disini umurnya produk ini adalah yang idealnya 24 bulan atau 2 tahun nah perhatian juga disini jauhkan dari jangkauan anak-anak bila terkena mata bilas dengan air bersih nah jadi bilas ya dengan air bersih dengan airnya bagusnya air keran yang apa namanya mengalir sehingga lebih bagus ya ketimbang kita menggunakan yang tidak mengalir kemudian bilas bila terminum minumlah air yang banyak dan segera hubungi dokter jadi kalau terminum itu minum air yang banyak maksudnya air yang banyak itu tidak sebanyak-banyaknya kalau tidak mungkin dia terminum sebanyak ini misalnya terminum sedikit saja atau lumayan ya minum dengan air banyak karena dengan air itu akan terjadi proses pengenceran di dalam tubuh di dalam saluran cerna dan hubungi dokter ya nah untuk bahan aktif ini adalah total surpaktan 18% nah itu saja kira-kira review produk kali ini ini adalah produk unilever jadi ini setiap tetesan leg katanya jeruk nipis 100 ini mengandung ekstrak jeruk nipis murni yang ampuh untuk membantu menghancurkan sisa lemak dan minyak dengan cepat dan lebih mudah jadi disini kita bisa melihat dapat digunakan katanya untuk hal-hal lain terkait dengan produk ini ya jadi ini pada perisinya ini adalah sebuah sabun atau deterjen ya dikatakan sabun ya bukan ini deterjen karena deterjen ini kategorinya ada surfaktan tapi bukan deterjen untuk cuci membantu cuci baju ya nah ini adalah jenis surfaktan kemudian lagi produk ini variasi ya ada yang ukurannya 210 ml ada yang 400 ml ada juga yang kemasannya 755 liter atau 750 ml bahkan ada yang paling terbesar yaitu 1200 ml dan 1600 ml jadi varian-variannya yang berbeda ya tergantung kita membelinya kebetulan yang saya beli ini yang kemasannya 210 ml nah kemudian lagi ini kalau kita melihat sesuai harganya yang 5000 ini sangat terjangkau dan sesuai untuk kebutuhan rumah tangga dan juga hemat bagi ibu-ibu yang menggunakannya dan ini sabun sandlake ini tidak mesti kita aplikasikan hanya di rumah tangga ya untuk viring gelas dan sayur kita bisa mengaplikasikan ke produk-produk lain misalnya kita untuk mencuci alat-alat gelas yang lain misalnya untuk laboratorium bisa dipakai ini untuk mencuci peralatan gelas gelas seperti halnya apa namanya beker gelas misalnya untuk kebutuhan lain bisa juga digunakan mencuci bahkan ada yang menggunakan aplikasinya untuk mencuci sepeda motor ya pakai ini karena ini lebih bagus dalam membersihkan apa namanya bekas-bekas oli ya oli kemudian noda-noda dari rantai ya dan juga membersihkan dari biasanya di area-area gear dekat ban itu itu lebih mudah diangkat dengan bantuan sabun khusus sabunnya yaitu sabun sandlake jadi tidak hanya aplikasinya ke rumah tangga di dapur tapi juga untuk otomotif juga bisa yaitu untuk mencuci sepeda motor atau sepeda Oke itu saja teman-teman sampai jumpa di video-video selanjutnya bye hai 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 jadi ini produk sandlake nanti kita bahas produk yang lainnya ya mungkin mamalime atau dibandingkan dengan mamalime supaya terlihat lebih oke kayaknya ini wah Bagaimana ya nanti kita coba memperbaikan dengan mamalime hai hai hai